selamat menikmati kita akan melihat saudara ya komentar-komentar daripada orang Kristen yang ada di Indonesia terhadap pelayanan Pester Andi Simon dan kita akan lihat komentar seorang ibu ini ya saudara ya saudara bisa mendukung channel ini juga baik itu di Youtube di Facebook jangan lupa saudara untuk mensuspect atau mengikuti sehingga channel ini bisa berkembang untuk memberikan kabar baik kepada saudara-saudara kita seiman di seluruh Indonesia bahkan di luar Indonesia kita akan lihat komentar-komentar saudara ya dari Pak Juli Robet dimanapun Bapak Pastor Andi Simon melayani disitulah berkat Tuhan akan tercurah maka berbondong-bondong umat Tuhan kemanapun Bapak Pastor Andi Simon melayani, amin yes semangat buat Pastor Andi Simon untuk melayani tanya Tuhan saja pasti dapat jawaban Tuhan Yesus berkati amin kemudian ada dari istirita oh puji Tuhan kami orang Papua dengan senang hati kalau Pastor Andi Simon pindah ke di Papua wow orang Papua menghendaki Pastor Andi Simon ke Papua ada dari Lio Siagian semangat terus Pastor Tuhan Yesus Kristus tetap bersamamu zaman sekarang orang berbuat baik belum tentu bisa diterima dengan baik karena sekarang banyak orang menginginkan kekecauan seperti yang kita lihat setiap saat selalu berteriak-teriak dan selalu menimbulkan kebencian dan permusuhan di mana-mana semoga kita tetap diberikan Tuhan Yesus Kristus kekuatan untuk tetap menjalani hati hati kita di hari hari-hari kita sepertinya di hari yang akan datang yes amin nah kita lihat komentar dari seorang ibu ya yang saya gunakan jadi judul ya saudara mana ini saudara oh ini nah ini dari ibu dorkas lede hega kalau bapak Andi Simon kebas kaki dari kota Balikpapan kota Balikpapan rugi besar wow ini dari ibu dorkas bayangkan saudara kalau bapak Andi Simon kebaskan kaki dari kota Balikpapan Balikpapan rugi besar benar kenapa karena dengan adanya pelayanan bapak Andi Simon waktu saya kesana itu sudah memberikan dampak terhadap Balikpapan dimana hotel-hotel bisa di di isi oleh tamu dari luar kota karena mencari pester Andi Simon saudara nah kita lihat ya di dalam lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 disana Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke kota-kota lain judulnya adalah Yesus mengutus ke-12 murid maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan puasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ternyata untuk mendapatkan puasa itu dari Tuhan saudara ya memberikan tenaga dan bukan cuma pada saat itu muridnya tapi juga kepada orang yang percaya saat ini dan ia mengutus mereka memberitakan kerajaan Elohim dan untuk menyembuhkan orang katanya kepada mereka jangan membawa apapun dalam perjalanan jangan membawa tongkat atau bekal roti atau uang atau dua helawi baju dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah tinggallah disitu sampai kamu berangkat dari situ dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat wow jadi jelas saudara ya Tuhan berpesan kalau ditolak di satu daerah kebaskanlah debu dari kakimu dan itu menjadi peringatan itu sebabnya tadi ibu ya ibu yang berkomentar ini relevan kalau pester Andi Simon kebaskan kaki dari balik papan maka balik papan bisa rugi besar tapi tentunya orang tidak bisa memahami semua ini karena hanya orang yang bisa mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menyambut baik layanan seorang hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan saudara yang seperti yang dilakukan oleh pester Andi Simon dan kemari saya mengatakan kepada saudara bahwa apapun yang terjadi itu ada rencana Tuhan bisa Tuhan mengizinkan dan kita melihat pelayanan pester Andi Simon saudara ke berbagai daerah itu diterima dengan adanya jemaat-jemaat Tuhan gereja-gereja besar pester Andi Simon bisa ketemu dengan mereka dan melayani mereka berarti Tuhan menghendaki pester Andi Simon memberkati banyak daerah-daerah di Indonesia bahkan tidak menutup kemungkinan dari Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa pelayanan yang lebih besar sehingga lebih banyak orang yang disembuhkan ditolong dan kita lihat firman Tuhan ketika ada pelayanan yang penuh kuasa Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberikan tenaga dan kuasa kepada murid-muridnya tapi bukan cuma kepada murid-muridnya pada saat itu saudara juga kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi yang menyerahkan hatinya juga kepada saudara juga kepada saya saya percaya itu bisa terjadi dan kita berdoa sehingga PSD pun bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa ya percaya itu saudara untuk menyatakan kemuliaannya bahkan kelak bisa seperti Pestrandi Simon karena Pestrandi Simon adalah merupakan mentor saya kalau dia adalah Elia biarlah saya jadi Elisa wah amin saudara ya tidak ada yang mustahil sudah beberapa kali didawakan juga oleh Pestrandi Simon dan tinggal tunggu prakteknya saja saudara amin amin semoga video ini bermanfaat buat saudara semua jangan lupa untuk tetap support channel ini bisa lebih berkembang untuk kemuliaan Kristus Tuhan kita ya dan lebih banyak orang mendapatkan kabar baik kabar keselamatan bahkan satu lagi kita saling mendoakan satu dengan yang lain antara umat percaya karena saya percaya doa orang benar bila ada yang meyakini besar puas amin oke saudara kita akan berdoa dan saya akan berdoa untuk saudara juga Bapak di dalam nama Yesus kami bersyukur pada saat ini bisa bertemu dengan umatmu di media sosial Tuhan tuntun kehidupan mereka Tuhan engkau tolong mereka sembuhkan yang sakit kuatkan yang lemah yang berbeban berat dilepaskan amin kami juga berdoa untuk pelayanan Pestrandi Simon engkau nyatakan kuasamu Tuhan rencanamu yang indah buat hambamu kalau engkau memberikan kuasa kepada dia kami percaya bahwa engkau pun akan bertanggung jawab untuk pelayanannya Tuhan di muka bumi ini biarlah semua untuk kemuliaan hormat bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin 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 Tuhan memberkati saudara semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati